Intro I'm on join ya with English Class Mbak Triana, Triana Ferdina, Mbak Naila, Mas Panji Mbak Mahadewi Yuk monggo yang lainnya bangun, bangun, kita belajar Pagi hari ini kita akan PJJ Bahasa Inggris ya, waktunya Bahasa Inggris Selamat bergabung Mbak Maisika Mbak Maisika Mas Bintang Gatut Mas Ardiansyah Mas Lubat Yuk terima kasih yang sudah bergabung Mas Dava, selamat datang Mas Dava, selamat bergabung Ayo, yang lainnya segera menyusul, waktunya pembelajaran Selamat bergabung Mas Ahmad Brilian, Brilian Douglas, ini kelas 7A Mas Lubat Mas Lubat Selamat bergabung untuk Mbak Davina Mutiara Kok dimatikan Kameranya Yang tampil hanya dua anak Monggoan anak, dinyalakan kameranya Biar kalian saling kenal ya, bisa bertatap muka dengan saya dan dengan teman-temannya Biar nanti kalau ketemu di jalan Samen semua tahu, oh itu temanku Mbak Tiara Dana, Mas Tristan, Mbak Zahra, selamat bergabung Bagaimana, sehat semua? Sudah pada mandi? Belum? Mandinya nanti, ikut belajar dulu ya Tidak apa-apa Tapi, jangan lupa ya Mandi, harus mandi Biar seger sehat Bagaimana, bisa kita mulai? Oke, anak-anakku Kita mulai pembelajarannya pagi hari ini ya Masih bersama saya Dengan saya, masih ingat ya Ya, Bu Husnul Oke Welcome in English Lation Grade 7 Junior High School Ya, SMP Al-Huda, Kota Kediri Hello, my lovely students Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sihat walafiat I hope all of you are in a good condition Oke, anak-anakku Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini Mari kita awali dengan berdoa Ya, kita memohon kepada Allah Mudah-mudahan Dalam proses pembelajaran Pagi hari ini diberi kelancaran Dan kalian semua diberi kemudahan untuk Dapat memahaminya Oke, berdoa Mulai Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrobbah Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyawwarasula Rabbi zidni ilma Warziqni fahma Birrohmatika ya arhamarrohimin Oke, in this session Pada pertemuan kali ini We will study about chapter 3 The topic is What time is it? Ya, untuk pertemuan kita kali ini Kita melanjutkan Materi kita Kita kemarin Sudah sampai pada chapter 2 Ya, chapter 2 Dan sudah menjalani penilaian harian Penilaian harian Untuk chapter 2 Saya ucapkan terima kasih Dan selamat kepada anak-anakku Yang sudah mendapatkan nilai yang baik Ya, bagi yang tidak mengerjakan Berarti nilainya 0 Jadi nanti ketika Buhu Sunul memasukkan nilai kamu di rapot Nilainya 0 Kalian tidak bisa menuntut saya Memang kamu tidak mengerjakan penilaian harian Kemudian kemarin Sebelum penilaian harian Saya juga memberikan tugas tentang apa? Family 3 Ya, uji coba Untuk Menggunakan link Office 365 Akan tetapi Masih ada beberapa anak yang Belum Mengirimkan tugas Di Office 365 Padahal itu uji coba Kalian jika menemui kesulitan Kan sudah saya umumkan Di grup kelas masing-masing Silahkan tanya Silahkan hubungi saya Kalau ada kesulitan Jangan sampai tidak Mengumpulkan tugas Untuk penilaian hariannya Kemarin Saya uji coba Menggunakan link Telegram Dan alhamdulillah Anak-anak Sudah banyak yang Mengerjakan Saya ucapkan Terima kasih Oke Hari ini Kita melanjutkan Materi Yaitu Chapter 3 The title is What time is it? In this Chapter We will learn To tell the month To tell the date And to tell The days Pada chapter ini Kita akan belajar Tentang Menceritakan Nama bulan Atau mengatakan Nama-nama bulan Kemudian Menceritakan Tanggal Dan Menceritakan Hari Oke Pada chapter 3 Ini Ada pada Kompetensi Dasar 3.3 Yaitu Memahami Fungsi sosial Struktur teks Dan unsur Kebahasaan Dari teks Untuk menyatakan Dan Menanyakan Nama hari Nama bulan Nama waktu Dalam hari Waktu Dalam bentuk Angka Waktu Dalam bentuk Tanggal Dan Tahun Sedangkan Tujuan Pembelajarannya Nanti setelah Pembelajaran Melalui contoh-contoh Yang sudah Dipelajari Nanti Siswa Diharapkan Mampu Menceritakan Nama-nama bulan Tanggal Dan Hari Menggunakan Tentunya dalam Bahasa Inggris Bisa diterapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Oke Anak-anakku Sudah Saya jelaskan Di depan tadi We will learn To tell the month To tell the day To tell the day And Daily expression Of telling month Date And Days Ya Serta Apa tadi Selain Menceritakan Nama bulan Tanggal Hari Juga akan Kita akan Belajar Ungkapan-ungkapan Yang digunakan Dalam Menceritakan Atau Mengatakan Nama-nama bulan Tanggal Dan Hari Oke Sekarang Pada Poin pertama Yaitu To tell The month Menceritakan Atau Menyatakan Bulan The names of month In calendar Ya Nama-nama bulan Dalam calendar Itu Ada 12 bulan Di antaranya January February February March April May June July August September October November And December Ini adalah The names of Months In A year Nama-nama bulan Dalam Satu Tahun Hafal ya Kalian Kalian sudah Belajar Sudah pernah Belajar di SD Kalau yang Waktu SD nya Pernah belajar Bahasa Inggris Insya Allah Ini sudah Disampaikan Ya Anak-anakku Untuk Lebih Memahaminya Mari Kita simak Informasi Berikut ini Ya Ini Ada Contoh Kegiatan Tanya-jawab Misalnya Disini What is The month After January Disini Saya Ada Kata Yang saya Garis bawah Ini After 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 Itu Is Setelah After Itu Artinya Setelah What is The month After January Bulan Apa Setelah Setelah Bulan Januari Ada Yang Tahu Ada Yang Tahu Iya Ya After January Is February Setelah Bulan Januari Adalah February Sekarang Contoh Cara Menanyakan Bulan Yang Kedua What is The month After March It is April Bulan Bulan Setelah Bulan Maret It is April Yaitu Bulan April What is The month After November It is December Bulan Apa Setelah Bulan November It is December Yaitu Bulan December What is The month After June It is July Nah Disini Untuk Contoh Yang Kedua Ketiga Dan Keempat Saya Menggunakan It Jadi Ada Dua Cara Cara Menjawab Daily Expression About Month Ungkapan Yang Digunakan Atau Cara Menanyakan Bulan Disini Saya Menggunakan Pronoun Bisa Kita Gunakan Pronoun It Ini Sebagai Kata Ganti Dari After March Seperti Ini After January Ini Boleh Diganti Dengan Pronoun It It is January Boleh Juga After January Is February What is The month After March After March Is April Boleh Juga Menggunakan Kata Ganti It It Is April Jadi Ada Dua Cara Oke Selanjutnya Tadi Menggunakan Kata After Sekarang Yang Menggunakan Kata Before Ini Yang Saya Garis Bawahi Before Disini Artinya Sebelum What is The month Before February Bulan Apa Sebelum Bulan Februari Siapa Yang Tahu Ya Before Februari Is Janu Wari Sebelum Februari Adalah Janu Wari Ini Contoh Yang Kedua Sama Seperti Yang Menggunakan After Tadi Ya Boleh Menggunakan Kata Ganti It What is Demand Before April It Is March What is Demand Before November It Is September What is Demand Before December It Is November Nah Disini Jadi Ada Dua Cara Ya Boleh Mengambil Kata Before Kemudian Nama Bulan Baru To Be Is Boleh Juga Dengan Cara Yang Kedua Kata Before Before Bulan Ya Before April Menggunakan Kata Ganti It Oke Selanjutnya Untuk Yang Kedua Ya Yaitu To Tell The Date Menceritakan Tanggal Ya Cara Mengatakan Tanggal In English How To Tell The Date In English Ya A Cardinal Number Is A Number That Says How Many Of Something There Are Such As One Two Three Four Five Etc Jadi Cardinal Number Adalah Sebuah Angka Yang Menyatakan Jumlah Contohnya Seperti Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Seterusnya Ini Yang disebut Cardinal Number Kemudian Bagaimana Cara Kita Mengatakan Tanggal Dalam Bahasa Inggris Yang Kita Gunakan Untuk Mengatakan Tanggal Dalam Bahasa Inggris Adalah Kita Menggunakan Yang Ordinal Number An Ordinal Number Apa An Ordinal Number Yaitu The Number That Tells The Position Of Something In A List Ya Such As First Second Third Fourth Five And Etc Jadi Ordinal Number Adalah Sebuah Angka Yang Menceritakan Atau Mengatakan Sebuah Posisi Atau Tingkatan Sebuah Subjek Contohnya Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan Seterusnya Jadi Kalau Tanggal Itu Cara Membacanya Hari Pertama Itu Maksudnya Tanggal Satu Hari Kedua Berarti Tanggal Dua Jadi Hari Kedua Dari Bulan April Hari Ketiga Dari Bulan Mei Jadi Menggunakan Ordinal Number Oke Selanjutnya So We Use An Ordinal Number For Telling The Jadi Kita Menggunakan Ordinal Number Untuk Menyatakan Tanggal Diingat-ingat Ya Bukan Kardinal Tapi Ordinal Number Oke Anak-anakku Sekarang Kita Belajar Menyebutkan Angka 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 Tadi Urutan Dalam Tanggal Kalau Kalian Menyatakan Hari Pertama To 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 The The Second The Third The Fourth The Fifth The Sixth The Seventh The Eighth The Nine The Ten The Eleven The Twelve The Thirteen The Fourteen The Fifteen The Sixteen The Seventeen The Eighteen The Nineteen The Twenty Nineteen Kemudian Jika Menginjak Ke Tanggal Dua Puluh Satu Satu Satunya Menggunakan First Bukan Twenty One Tapi Apa Twenty First Kemudian Kalau Tanggal Dua Puluh Dua Kembali Lagi Ke Urutan Yang Menggunakan First Second Ini Bukan Twenty Two Tapi The Twenty Second The Twenty Third Berarti Hari Ke Dua Puluh Tiga Atau Tanggal Dua Puluh Tiga Kemudian The Twenty Fourth The Twenty Fifth The Twenty Six The Twenty Seventh The Twenty Eight The Twenty Ninth The Thirteenth Ingat Engat Kalau Tanggal Ke Tiga Puluh Sama Dengan Yang Ke Dua Puluh Tadi Akhirnya Menggunakan I Th Ya I E Th I E Th Nah Ini Tanggal Tiga Puluh Terus Kalau Tanggal Tiga Puluh Satu Bagaimana Ya Kembali Lagi Satunya Menggunakan First Bukan One Diingat Ingat Untuk Tanggal The Thirty First Tanggal Ke Tiga Puluh Satu Sampai Disini Faham Ada Yang Tanya Kalau Ada Yang Tanya Please Raise Your Hand Silahkan Angkat Tangannya Kemudian Dinyalakan Microphone Tanya Tidak Ada Yang Tanya Berarti Sudah Faham Ya Kalau Sudah Faham Saya Lanjut Nah Sekarang To tell The Day Menyatakan Hari Tadi Sudah To tell The Month To tell The Date Sekarang Yang Terakhir Yang Ketiga Yaitu To tell The Day Sekarang Kita Belajar Nama-nama Hari Dalam Satu Minggu Names Of The Day Ada Monday Siapa Yang Tahu Apa Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday And Sunday Jadi Jadi Names Names The Day In A Week There Are Seven Days Hari Dalam Satu Minggu Itu Ada Tujuh Ya Ini Monday Tuesday Wednesday Wednesday Saturday Friday Saturday And Sunday Oke Untuk lebih memahaminya Mari kita simak Contoh percakapan berikut Ini ada teman-teman kita Sedang bercakap-cakap Ya Ini ada empat orang Anak Salah satu seorang Berkata Today Is Friday Siapa yang tahu Apa artinya Today Is Friday Halo Bisa menjawab Today Is Friday Silahkan Yang bisa Mikrofonnya Dinyalakan Kemudian Dijawab Today Is Friday What is The meaning Of Today Is Friday Kemarin Adalah Jumat Today Is Friday Ya Tadi ada yang Menjawab Mbak siapa ini Ya Mbak Mahadewi Ya Good job Untuk Mbak Mahadewi Ya Jadi Today Is Friday Hari Ini Adalah Hari Apa Friday Jumat Iya Hari Jumat Oke Mas Sekarang ditampilkan Powerpointnya Kita lanjut Nah Kemudian Kalimat selanjutnya Tomorrow Is Saturday Tomorrow Is Saturday Ya Siapa yang tahu Monggo Silahkan Dinyalakan Mikrofonnya Wajahnya Tampil 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 Mikrofonnya Dinyalakan Besok Adalah Sabtu Iya Siapa ini Mbak Davina Oke Well done Untuk Mbak Davina Davina Mutiara Ya Masih Mbak Davina Oh Mahadewi Masih Mahadewi Oh Masih Mbak Mahadewi Ya Oh Yang pertama Tadi Mbak Davina Yang kedua Mbak Mahadewi Oke Good job Untuk dua Teman kita Sudah bisa Berinteraksi ya Sudah bisa menjawab Oke Kita lanjutkan PowerPointnya lagi Yesterday Was Thursday Ya Yesterday Was Thursday Siapa yang bisa Coba Diterjemah Pak Arin Adalah Kamis Iya Betul Mbak Mahadewi Mbak Mahadewi Lagi Ha Iya Good job Untuk Mbak Mahadewi Kita lanjutkan lagi Mas Nah Ya Sekarang Penjelasannya Di sini Ada Tubi Ini ya Yang disebut Yang saya Warna Merah Ya Ini Is Nah Ini yang Namanya Tubi Nah Beberapa Minggu yang Lalu Kita sudah Belajar Tentang Tubi Masih ingat Tubi ada Berapa Siapa yang Ingat Tubi ada Berapa Mungkin Mbak Mahadewi Ingat Tubi ada Berapa Apa Apa Saja Lupa Lupa Ayo Yang Lainnya Ayo Mas Ahmad Nurfauzi Mas Bintang Gadot Ya Ya Cantra Cantra Coba Ya Tubi ada Berapa Masih ingat Sudah kita Pelajari Beberapa Minggu yang Lalu Ya Ada Tiga Ada Tiga Apa Saja Ya Apa Saja Ya Coba Disebutkan SMR Iya Is M R Ya Enak Kok ingat Ingat Tanya SMR Is MR Ingat Ingat Sekolah Tingkat SMR Is MR Ya Tubi ada Tiga Ya Tubi Is M Dan R Nah Sekarang Kita lanjutkan Disini Tubi Is Itu Digunakan Untuk Menyatakan Keadaan Sekarang Dan Yang Akan Datang Nah Ini tadi Today Hari ini Berarti kan Menyatakan Keadaan Sekarang Kemudian Tomorrow Nah Ini berarti Yang akan Datang Tomorrow Is Saturday Jadi Kalau untuk Menyatakan Keadaan Sekarang Dengan Keadaan Yang akan Datang Itu Menggunakan To Be Is Ya Ini Berarti Kalau dalam Apa itu Tensisnya Present Tens Kita Belum Belajar Kesitu Ya Besok Kita Akan Belajar Itu Tentang Present Tens Kemudian Ada Lagi Yang Saya Beri Warna Kuning Ini Ini Juga To Be To Be Worse Digunakan Untuk Menyatakan Keadaan Yang Telah Lampau Jadi Kalau Keadaan Sekarang Dan Akan Datang Tadi To Be Is Kalau Menyatakan Keadaan Yang Telah Lampau Berarti Sudah Lewat Sudah Kemarin Kemarin Itu Menggunakan To Be Was Buktinya Yesterday Apa Artinya Yesterday Seperti Yang Dijawab Mbak Mahadewi Tadi Apa Yesterday Iya Kemarin Sudah Lalu Sudah Lampau Kita Lanjutkan Percakapannya Saturday Is After Friday Ini Ada Kata After Apa Artinya After Apa Coba Dijawab Bareng Apa Artinya Tadi After Ya Apa Sesudah Sesudah Atau Setelah Ya Good Oke Hari Sabtu Adalah Setelah Hari Jumat Nah Ini Temannya Berkata Seperti itu Kemudian Ada Laki Yang Mengatakan After Monday Is Tuesday Setelah Hari Senin Adalah Hari Selasa Kemudian Wednesday Is Before Thursday Nah Ini tadi After Sekarang Before Masih ingat Apa Tadi Before Ayo Coba Dijawab Bareng Apa Tadi Before Apa Sebelum Iya Sebelum Before Sebelum Kita lanjut Wednesday Is Before Sesday Hari Sehari Apa ya Wednesday Rabu Hari Rabu Adalah Sebelum Hari Kamis Hari Rabu Sebelum Hari Kamis Kemudian Before Tuesday Is Monday Sebelum Selasa Adalah Hari Senin Today Is Monday Hari Ini Hari Senin Tomorrow Is Tuesday Yesterday Was Sunday Nah Ini Ada To be Is Karena Disini Menggunakan Apa Keadaan Sekarang Yaitu Today Kemudian Kalimat Yang Kedua Menunjukkan Keadaan Yang Akan Datang Tomorrow Maka Juga Menggunakan To be Is Kemudian Kalimat Yang Ketiga Yesterday Karena Menunjukkan Keadaan Yang Sudah Lalu Sudah Terlewati Maka Menggunakan To be Was Paham Anakku Paham Ya Ada Ada Pertanyaan Sampai Disini Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Raise Your Hand Gambar Tangannya Di Ceklik Kemudian Mikrofonnya Dinyalakan Mungkin Ada Yang Tanya Sampai Disini Sebelum Kita Lanjut Bagaimana Tidak Ada Faham Ya Ini Pengulangan Ketika Kamu Di SD Kok Ya Insya Allah Faham Kita Lanjut Sekarang Kita Bahas Tentang Preposition On Dan In Kata Depan On Dan In Nah Preposisi On Itu Digunakan Untuk Menyatakan Hari Dan Tanggal Contohnya I will go to Sanur Beach On Sunday Ya On Sunday Jadi Kata Depan On Digunakan Untuk Menyatakan Hari Contoh yang Kedua We Study English On Tuesday Kita Belajar Bahasa Inggris Pada Hari Selasa Nah Ini Nama Hari Berarti Menggunakan On Kemudian The New School Year Start On The Seed Of Den Jury Nah Ini Nama Menyatakan Tanggal Jadi Ingat-ingat Untuk Menyatakan Hari Dan Tanggal Maka Preposisi Yang Digunakan Adalah On Kemudian Preposition In Preposisi In Kata Depan In Itu Digunakan Untuk Menyatakan Bulan Dan Tahun Contohnya We Celebrate Kartini Day In April Kita Merayakan Hari Kartini Pada Bulan April Kata Depan In Untuk Menyatakan Bulan Contoh Yang Kedua I Was Born In 2004 Ini Nama Tahun Kata Depan In Digunakan Untuk Menyatakan Tahun Selanjutnya Kita Simak Conversation Selanjutnya Is Your Birthday When Is Your Birthday Kapan Hari Ulang Tahun Kemudian Temannya Menjawab My Birthday Is In January It Is On The 29th Of January Hari Ulang Tahunku Di Bulan Januari Pada Tanggal 29 Januari Tepatnya Ini Rumusnya Diingat Rumusnya Preposisi In Plus Nama Bulan Kemudian Rumus yang Kedua Preposisi On Itu Plus Tanggal Plus Of Plus Bulan Ini Rumusnya Diingat Jangan Sampai Lupa Kita Lanjut Ini Untuk Latihan Kalian Please Make Conversation About National Days In Indonesia By Following Example Below Ini Nama-nama Hari Nasional Di Indonesia Kalian Boleh Membuat Conversation Seperti Ini Contohnya When Do We Celebrate Kartini Day Oh Kartini Day Is In April It Is On The 21st Of April Boleh Nanti Kalian Berlatih Ditulis Di Buku Catatannya Ya Nanti Hasilnya Difoto Dikirim Ke Saya Oke Kita Lanjut Sekarang Cara Cara Ini My Schedule Ini Contoh-contohnya Jadwal Pelajaran Ini Kalian Sudah Bisa Ya Oke My Schedules On Monday Are English Math Arts And Religion Nah Ini Untuk Menyatakan Nama Hari Yang Saya Kasih Warna Merah Ini Maka Kita Menggunakan On Ya Monday On Monday Kemudian To be Are To be Are Ini Digunakan Untuk Subjek You We They Dan Non Yang Berbentuk Jama Atau Lebih Dari Satu Contohnya Books Chairs Disini Menggunakan To be Are Kenapa Karena Yang disebutkan Lebih dari Satu Yaitu English Math Arts And Religion Contoh yang Kedua My Schedule On Friday Is Science Only Disini Menggunakan To be Is Karena Yang disebutkan Berapa Hanya Satu Oke Ini Keterangannya Oke I Learn English On Monday Thursday And Saturday Ini Menggunakan Kata Depan On Untuk Menyebutkan Nama Hari Ya Anakku Sekarang Kita Simak Ungkapan Sehari-hari Ya What Mine is Today Today Is January When Do We Celebrate Indonesia Independence Day We Celebrate It On 17th Of August When Is Your Birthday My Birthday Is On The 10th Of December What Day Is Today Today Is Monday What Day Was It Yesterday Yesterday Was Sunday What Is Tomorrow Tomorrow Is Tuesday Ini Contoh-contoh Percakapan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Boleh Kalian Gunakan Ketika Kalian Mau Bertanya Kepada Temannya Ya Oke Ini Contoh-contoh Berikutnya Boleh Kalian Baca Dan Kalian Pelajari Oke Sampai Disini Sebelum Kita Akhiri Mari Kita Baca Hamdalah Bersama Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Kita Pelajari Hari Ini Bermanfaat Oke Kita Baca Hamdalah Bersama Alhamdulillah Hirabil Alamin Thank you So much For Joining My Class And See you On The Next Lesson Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Falam Salam Salam